Para tersangka yang terdiri dari dua WNA asal Bulgaria dan dua WNI tersebut diserahkan ke Kejati Sulut setelah proses penyidikan selesai dan berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P21 oleh pihak Kejati Sulut. Kasubdit perbankan Ditreskrim Suspolda Sulut AKBP Heru Hedi Hantoro mengatakan para tersangka telah siap untuk diserahkan ke Kejati Sulut setelah melalui rangkaian penyidikan yang panjang dan berkasnya telah dinyatakan lengkap. Hari ini kami akan menyerahkan tersangka kasus skimming yang telah terjadi di wilayah Polda Sulawesi Utara dimana yang bersangkutan telah melanggar Pasal 30 Ayat 1 atau Pasal 36 Ayat 1 atau Pasal 32 Ayat 2 atau Pasal 48 Ayat 2 Undang-Undang ITE tahun 2016 tentang transaksi elektronik dan Junto Pasal 46 KUHP dimana ancaman hukumnya adalah 6 tahun sampai 12 tahun. Para tersangka sendiri beraksi di 26 lokasi mesin ATM Bang Sulut Go di wilayah Kota Manado pada Juni 2022. Setelah mendapatkan laporan dari pihak BSG, pihak Subdit perbankan kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap para tersangka di dua lokasi berbeda, yaitu di Bali dan Kupang pada Juli 2022 lalu. Warga Sulawesi Utara diimbau agar berhati-hati dalam melakukan transaksi perbankan apalagi via ATM agar datanya tidak hilang dan dimanfaatkan pihak yang tak bertanggung jawab.